Intro Masih di Habar Prima 3 kabupaten di Kalimantan Selatan mengalami penurunan prevalensi stunting selama 3 tahun berturut-turut yaitu Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Utara, Wan Tanah Bumbu Anak pendek atau stunting memiliki risiko lebih besar terserang penyakit keadaan menular wayah dewasa seperti diabetes wan jantung koroner sedangkan dampak jangka panjang akan memiliki produktivitas rendah sehingga dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sebagai tumpuan pembangunan di masa datang 3 kabupaten di Kalimantan Selatan mengalami penurunan prevalensi stunting selama 3 tahun berturut-turut yaitu Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Utara, Wan Tanah Bumbu Anak pendek atau stunting memiliki risiko lebih besar terserang penyakit keadaan menular wayah dewasa seperti diabetes wan jantung koroner sedangkan dampak jangka panjang anak pendek akan memiliki produktivitas rendah sehingga dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sebagai tumpuan pembangunan di masa datang Direktur Bina Balita Wan Anak BKKBN Pusat Evi Ratno Awatiwa yang ditekoni Prima TV di sela-sela sosialisasi seribu hari pertama kehidupan wan pengasuh anak usia 6-10 tahun dalam rangka hari anak wan sosialisasi BKB wan seribu hari pertama kehidupan yang diselenggarakan BKKBN Kalimantan Selatan di Hotel Golden Tulip Banjirmasin jilang tengah hari Rabu 10 Oktober 2018 memadahkan sesuai dengan program pemerintah khususnya di periuitas nasional di tahun 2018 bersini adalah menanggulangi stunting bahkan pemerintah sudah menetapkan wilayah-wilayah Kabupaten Wan Kota Nang menjadi sasaran stunting salah satu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan untuk program penanggulangan stunting ini menurut Evi Ratnawati BKKBN mempunyai peran dalam rangka promosi one key atau komunikasi informasi edukasi tentang seribu hari pertama kehidupan kepada keluarga atau orang tua maupun anggota keluarga lainnya kebetulan BKKBN ini ujar Evi Ratnawati sudah memiliki wadah kelompok kegiatan yang sampai di lini bawah yaitu kelompok binak keluarga balita melalui kelompok BKBN anggotanya adalah orang tua yang memiliki anak 0-2 tahun dan 0-6 tahun maka BKKBN melakukan pemantauan mengenai pengasuhan bayi tersebut Evi Ratnawati menegaskan akibat stunting itu keadaannya masalah gizi namun bisa juga lantaran salah pengasuhannya atau persediaannya Banyu Barasin yang kurang bagus maupun perlakuan hidup bersih sehat keadaan bagus bahkan ada beberapa Kabupaten Wan Kota Nang Kepala Daerahnya Ujar Evi Ratnawati yang keadaan berkenan bila wilayahnya dijadikan program stunting ada beberapa Kabupaten yang protes Bupat Wali Kotanya tidak berkenan bahwa wilayahnya itu menjadi program stunting ini mereka merasa mungkin dari segi pertumbuhan ekonomi relatif cukup bagus kehidupan masyarakatnya cukup bagus tetapi dilihat dulu apakah perilaku hidup bersih sehatnya sudah terjamin kemudian ketersediaan air bersihnya nah mungkin juga mohon maaf ya kalau di Kalimantan Barat kami juga sudah berkunjung di beberapa provinsi contohnya ini mungkin kalau di Kalimantan Selatan ya ini yang harus diperhatikan perilaku hidup bersih sehatnya ini nah mungkin dengan ketersediaan jamban yang bersih itu harus seperti apa nah ini yang harus disadari yang harus dibangun apapun ketika satu daerah itu stunting statusnya nah ini dilihat dulu jadi intervensi antar daerah tentu saja akan berlainan misalnya ada satu wilayah Kabupaten yang pertumbuhan ekonominya bagus tetapi dilihat dari perilaku hidup bersih sehatnya misalnya jamban pun tidak punya nah ini kementerian yang terkait yang harus melakukan perbaikan ini ya sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan Ina Agustina memadahkan data Kampung Kaben yang ada di 13 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan masih belum 100% masuk ke dinasnya Kampung Kaben ini menjadi salah satu wadah untuk mensosialisasikan program stunting namun dalam beberapa minggu terakhir program Kampung Kaben yang salah satunya untuk mengatasi stunting ini Ujar Ina Agustina sudah terjadwal dengan baik bahkan sudah mendapatkan surat tukungan dari bupati setempat seperti Kota Baru, Tebalong, Banjar, dan Tanah Laut 2017, 153 153 besa? kecamatan oh kecamatan kecamatan di tahun 2017 153 153 2018 nah ini 2018 kan seluruh desa miskin seluruh desa miskin seluruh Kabupaten Kota karena kami kan karena belum dicatangkan seluruhnya jadi kami belum mendapatkan data baru sebagian Insya Allah baru ini mungkin akhir November kita baru bisa mendapatkan jadi 153 iya 153 kecamatan di tahun 2017 153 kecamatan yang ada di kansel berarti yang ada di kansel betul jadi sudah bisa tercapai sekitar 105% untuk kansel padahal secara total nasional masih di bawah sekitar 50-60% ini Agustina menambahkan stunting merupakan kondisi kurang gizi yang bisa terlihat dari pertumbuhan fisik anak yang tidak sesuai dengan usianya BKKBN bersama instansi terkait akan berupaya merumuskan kebijakan untuk menurunkan kasus stunting wan menjatuhalkan pencanangan gerakan pemberantasannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati